Kata-kata Xiaohou membuat mata semua orang berbinar. Nyatanya, tidak ada yang meragukan bahwa itu adalah harta karun. Begitu banyak orang tidak menemukan sesuatu yang salah dengan itu, jadi itu tidak mungkin salah. Jika mereka salah, maka mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka. Tuan Hong, aku mengandalkanmu. Orang yang berbicara adalah Patua Zheng, seorang pria berstatus tinggi. Ini adalah kota Chuzhou, dan Patua Zheng adalah tuannya. Patua Zheng, sama-sama, Tuan Hong membungkuk. Ini adalah pria tua gemuk berambut putih dengan wajah ramah. Dia tidak terlihat seperti seorang seniman bela diri, tetapi lebih seperti orang kaya. Orang-orang di sekitarnya memandang Tuan Hong dengan serius. Tampaknya orang-orang ini paling mempercayai guru Hong. Master Hong tidak hanya melihat, dia bahkan mengeluarkan banyak pernak-pernik, seperti delapan trigram, luopan surga, dan cermin penilai harta karun. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, dan mereka semua menatap Tuan Hong dengan serius. Patua Zheng tersenyum lembut dan berkata, Tuan Hong adalah salah satu guru paling terkenal di kota Chuzhou. Dalam hal penilaian harta karun, dia pasti memiliki mata yang tajam. Tidak ada harta yang bisa lolos dari matanya. Qin Chuan benar-benar ingin tertawa. Namun, ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya mengangguk secara alami, dia menyadari bahwa status Master Hong tidaklah rendah. Selain itu, Pena Tua Zheng bukanlah seseorang yang suka menyombongkan diri. Tuan Hong apa? Dia pikir dia siapa? Dia jauh lebih buruk daripada Tuan Kuliu, kata Xiao Hou. Orang ini benar-benar menyebalkan. Dia telah berurusan dengan Kincuan dan Old Luo beberapa kali sebelumnya. Kata-kata Xiao Hou seperti tantangan bagi Pak Tua Zheng. Lagi pula, Tuan Hong diundang oleh Pak Tua Zheng. Tidak memberikan wajah Tuan Hong sama dengan tidak memberikan wajah Pak Tua Zheng. Oleh karena itu, ketika Monyet Xiao mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah. Tuan Hong segera berhenti, ekspresinya sangat jelek. Kalau begitu, jika ada seseorang yang lebih kuat dariku, maka biarkan yang lebih kuat datang. Aku ingin melihat Tuan seperti apa yang kamu, Xiao Mangki, undang. Kincuan akhirnya melihat Tuan Liu. Kincuan tertegun. Penampilan Tuan Liu ini memang luar biasa. Dia memiliki sikap seperti orang bijak, rambut seputih salju, dan jubah. Dia memberikan perasaan yang tak terduga. Dia tidak berbicara, hanya menatap Tuan Hong, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresinya tenang, tidak mengungkapkan penghinaan atau penghinaan, tapi itu menimbulkan perasaan tertekan. Tuan Hong sepertinya tertekan juga. Wajahnya memerah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan dan berharap Guru Hong tidak menunjukkan tekadnya. Kamu benar-benar tidak banyak. Aku tahu kamu hanya bersikap sopan sebelumnya, atau mungkin kamu mundur untuk maju, tapi aku tetap memberitahumu, kamu tidak bisa melakukannya. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Ekspresi dan kata-kata Guru Liu sangat tepat. Meskipun dia sangat sombong, tidak ada yang merasa ada yang salah dengan dirinya karena mereka tidak bisa melihatnya. Jika Tuan Liu benar-benar memiliki kemampuan luar biasa, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Itu normal bagi yang kuat untuk melakukannya. Tetapi jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk menjadi begitu sombong kepada orang lain, bagaimana orang itu bisa jatuh cinta? Orang harus tahu bahwa monyet Xiao telah memarahi Tuan Hong sebelumnya. Jika Tuan Liu tidak dapat memberikan penjelasan, bagaimana Guru Hong dan Penatua Zheng dapat mentolerirnya. Xiao Hou ini sangat arogan. Dia sudah sangat tua, namun dia masih berbicara dengan sikap mendominasi dan sombong. Di mata kincuan, dia bisa dikatakan bodoh. Dia tidak bisa mengerti orang seperti ini. Banyak orang di sini berasal dari Chuzhou. Bahkan jika tidak, mereka masih sangat tidak nyaman. Rasanya seperti ditampar lagi di wajahnya. Seolah-olah mereka semua adalah sampah. Namun, Tuan Hong sangat tenang. Dia sangat marah sebelumnya, tapi sekarang dia sangat tenang. Dia hanya memandang Tuan Liu dan monyet Xiao seolah-olah mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri. Dia memiliki beberapa pemahaman sebelumnya, tetapi pada kenyataannya, dia benar-benar tidak dapat melihat melalui hal ini. Apa yang dikatakan monyet Xiao saat itu sangat tidak menyenangkan. Bagaimanapun, dia memarahi orang. Tapi kebetulan dia bisa mundur dan maju dengan bebas. Jika pihak lain benar-benar bertekad untuk keluar, dia mungkin bisa melakukan hal yang sama di mata orang lain. Jika pihak lain tidak bertekad untuk keluar, Pena Tuan Zheng tidak akan melepaskan monyet Xiao dengan mudah. Oleh karena itu, sekarang Tuan Hong dapat menyerang dan mundur sesuka hati. Itu sangat nyaman. Tidak peduli apa, itu bermanfaat baginya. Tuan Liu, saat ini, berdiri di depan ikan Yin Yang, lalu mengulurkan tangannya, diiringi gelombang Qi yang naik. Telapak tangan Tuan Liu berwarna hitam dan putih. Kemudian, Qi hitam dan putih menyembur keluar dari telapak tangan Tuan Liu dan menyemprot ke ikan Yin Yang. Pada saat itu, ikan Yin Yang tampak hidup kembali. Gelombang Yin dan yang hidup berdampingan, dan esensi langit dan bumi menyebar. Orang-orang di sekitarnya semua merasa seolah-olah mereka bermandikan angin musim semi. Seluruh keadaan mereka sangat baik. Itu hangat dan nyaman, dan perasaan nyaman sangat kuat. Jika ada hal seperti itu di dalam ruangan, mereka akan merasa santai dan bahagia apapun yang mereka lakukan. Ini jelas merupakan harta langka bagi orang-orang seperti mereka yang mengolah pikiran mereka. Kali ini, banyak orang tergerak. Mata mereka menunjukkan tampilan yang rumit. Harta karun ini jelas tidak mudah didapat. Dan wajah pria misterius berjubah hitam itu menunjukkan ekspresi bangga. Hanya saja orang biasa tidak bisa melihatnya. Dia sudah yakin kali ini, dia pasti bisa membelinya dengan harga yang memuaskan. Barang bagus, barang bagus sekali. Seru monyet siau. Kedua matanya bersinar, dan tubuh kurusnya pasti puas. Dan Old Luo dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka juga menatap ikan yin yang. Namun, Old Luo masih memiliki beberapa penyesalan di dalam hatinya karena dia tahu bahwa dia pasti tidak akan mampu bersaing dengan mereka. Hallmaster Wu juga sangat menyukainya, tetapi akan sangat sulit baginya untuk mendapatkannya. Orang tua, Penatua Zheng, juga sedikit bersemangat saat ini. Pada usia ini, dia tidak bisa merasakan kepuasan apapun dari makan. Sulit bagi hal-hal lain untuk membuatnya merasa puas, tetapi hal ini memberinya rasa puas. Orang-orang berjuang dan berjuang dalam hidup hanya untuk kepuasan. Makan itu kepuasan, punya wanita cantik juga kepuasan. Menumbuhkan kekuatan juga untuk semacam kepuasan, atau untuk jaminan mendapatkan kepuasan. Setelah melihat reaksi semua orang, ekspresi Tuan Liu menjadi tenang. Dia berjalan kembali dengan tangan di belakang punggungnya dan duduk di sana. Ikan Yin yang berlanjut beberapa saat sebelum berhenti. Meski berhenti, seluruh ruangan masih memiliki ritme yang tak terlukiskan, dan sangat nyaman. Bagaimana, mereka yang tidak yakin bisa naik dan melihat-lihat. Bagaimana, Xiao Mangki berkata dengan mengejek. Kemudian, dia melihat ke arah Master Hong dan Kinchuan. Ada banyak orang di sini. Beberapa dari mereka memandang Guru Liu secara berbeda. Ini adalah ahli sejati. Adapun monyet Xiao, sebenarnya semua orang masih tidak menyukainya. Namun, mereka semua ingin menjilatnya. Lagi pula, jika mereka bisa berteman dengan orang seperti itu, mereka mungkin bisa menggunakannya jika mereka membutuhkan sesuatu. Ini adalah Master Sejati. Dia jauh lebih kuat dari Master Hong. Pada saat ini, hati Tuan Hong sangat rumit. Meskipun dia tidak berpikir bahwa pihak lain jauh lebih baik darinya, dia tetap dikalahkan oleh langkah ini. Tuan Hong, apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Monyet Xiao berkata tanpa ampun. 2222 Dipaksa sampai titik ini, Tuan Hong tidak punya pilihan selain mengepalkan tinjunya. Melawan keinginannya, dia berkata dengan tulus, keterampilan saya tidak sebaik yang lain. Saya telah membiarkan semua orang menertawakan saya. Pada saat ini, pria misterius berjubah hitam itu berkata, semuanya, karena kalian sudah melihatnya, saatnya membuat keputusan. Masih ada satu jam lagi. Saya menawar kuali naga kuning, kata seorang lelaki tua. Saya menawar sepasang cloud boots. Sekarang mereka semua mengeluarkan harta mereka sendiri, berharap untuk bertukar dengan sukses. Lagi pula, meskipun banyak hal baik, mereka tidak berguna di tangan mereka. Jika mereka bisa mendapatkan ikan yin yang ini, itu akan menjadi yang terbaik. Terkadang, itu ajaib. Ikan yin yang ini akhirnya dimenangkan oleh Monyet Xiao. Harganya tidak kecil, itu benar-benar pertumpahan darah. Namun, itu sangat berharga untuk mendapatkan ikan yin yang. Jadi pada saat ini, Monyet Xiao memandang semua orang dengan bangga, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi seorang ahli. Ria misterius berjubah hitam sudah pergi. Yang lain sangat iri, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Harta ini sudah menjadi milik Monyet Xiao. Meskipun mereka iri, mereka tidak bisa merebutnya. Tuan Liu masih sangat acuh-ta'acuh, tetapi di mata Kinchuan, dia hanya bersikap sok. Monyet Xiao tampaknya berhubungan buruk dengan Old Luo. Sebelumnya, dia telah mengejek Old Luo, Kinchuan, dan Hall Master Wu. Sekarang dia mendapatkan ikan yin yang, sepertinya tidak bisa dimaafkan jika dia tidak mengatakan apa-apa. Kalian bahkan tidak berpartisipasi dalam pelelangan sebelumnya. Apa yang kalian lakukan di sini? Pengemis, Monyet Xiao tersenyum dengan jijik. Kinchuan benar-benar tidak tahu mengapa orang ini begitu kurang ajar. Kinchuan, yang sudah mentolerirnya sekali atau dua kali, benar-benar tidak mau mentolerirnya lagi. Jadi dia memandang Old Luo dan bertanya, apakah Monyet Xiao ini sangat kuat? Tidak, Luo tua menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa dia begitu sombong? Kinchuan tidak mengerti. Dalam hal kekuatan, meskipun setiap orang berbeda, kita semua berada di lingkaran yang sama. Nyatanya, tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada yang lain. Bahkan jika mereka bisa, satu pihak akan sangat menderita. Lagi pula, untuk bisa datang bersama-sama, tentu saja level mereka hampir sama. Kalau begitu, jika aku mengatakan sesuatu di sini, pihak lain tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kinchuan bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, Luo tua berkata dengan serius. Mereka berbicara dengan lembut, tetapi orang-orang di sekitar mereka hampir bisa mendengar apa yang mereka katakan. Jadi ketika Kinchuan berhenti, Monyet Xiao tertawa dan menatap Kinchuan dengan dingin, apa yang ingin kamu katakan? Saya ingin melihat apa yang Anda katakan. Kinchuan tersenyum ketika dia mengambil dua langkah ke depan dan berkata, Aku hanya memberitahumu bahwa kamu idiot. Kamu membeli sepotong sampah, namun kamu masih sangat bangga. Aku belum pernah melihat orang yang lebih bodoh darimu. Monyet Xiao bukanlah orang yang murah hati, tentu saja ekspresinya sangat jelek. Namun, dia tidak akan bertindak terlalu jauh untuk melawan Junior seperti Kinchuan. Dia mengertakan gigi dan berkata, Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, tidak ada yang bisa melindungimu karena kamu tidak berhak berbicara di sini. Meskipun kedengarannya seperti ancaman, itu bisa digunakan sebagai alasan untuk mempermalukan Luo Tua dan orang-orang lain di ruangan itu, termasuk seluruh kota Chuzhou. Katakan alasannya, Ini sangat sederhana. Aku dapat dengan mudah membuat banyak harta karun di tanganmu. Berapapun yang kamu mau, aku bisa membuat sebanyak yang kamu mau. Kinchuan tersenyum sambil mengeluarkan sebuah batu. Bagus, Bagus, Bagus. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membuatnya. Ayo, Lakukan. Aku akan memanggilmu tuanku. Monyet Xiao mulai cemas. Tentu saja, kamu harus melakukannya. Hanya saja kamu harus mengakui aku sebagai tuanmu. Kamu bodoh dan sombong. Aku tidak ingin murid sepertimu. Kinchuan mengeluarkan sebuah batu dan mulai mengerjakannya. Pisau itu adalah pisau ukir dari sebelumnya. Dia membuatnya menjadi bentuk ikan yin yang jelas dan hidup, teknik pisau ini cukup untuk membuat mata orang berbinar. Lalu, Ukiran, Jimat, Ukiran susunan. Itu adalah susunan yang telah mereka lihat sebelumnya, yang merupakan susunan pada ikan yin yang di tangan monyet Xiao. Segera, Ukiran selesai. Kemudian, Kinchuan dengan lembut mengetuk batu itu. Aliran Dragon Ki dan Budaki masuk dan mengaktifkan Arrai dan Jimat. Ini adalah batu yin yang. Itu bisa berkomunikasi dengan langit dan bumi, memungkinkan ikan yin yang menyerap esensi langit dan bumi dan kemudian memuntahkannya. Ruangan itu sekali lagi memiliki suasana yang sama seperti sebelumnya. Itu damai, alami, tenang, dan nyaman. Perasaan ini lebih kuat dari sebelumnya. Diam, diam mati. Kinchuan menatap monyet Xiao sambil tersenyum. Pihak lain tercengang. Keberadaan macam apa ini? Mereka telah memutar otak untuk mengundang seorang master dan akhirnya membayar mahal untuk mendapatkannya. Tapi pihak lain hanyalah seorang pemuda. Dia hanya perlu menggunakan pisau dan selesai. Bahkan, itu lebih baik daripada yang ada di tangan mereka. Dan itu benar. Karena pada saat ini, Kinchuan berbicara, ini jauh lebih baik daripada yang Anda miliki. Apakah Anda melihat Rune di atasnya? Itu bukan Rune. Itu adalah tanda-tanda arerai runtuh. Itu hanya dapat digunakan paling banyak dua kali. Jika tidak ada kecelakaan, itu akan hancur setelah digunakan sekali lagi. Kata-katanya menimbulkan seribu riak. Sebelum ini, Kinchuan berkata bahwa dia tidak sampai hati untuk mempercayainya. Tapi sekarang, Kinchuan berkata bahwa tidak ada yang meragukannya. Kinchuan menyerahkan barang di tangannya kepada pria kekar itu. Guru, ini untukmu. Harta yang kalian inginkan bukanlah harta. Itu hanya efek yang kamu inginkan. Yang ini yang aku buat memiliki efek itu. Tapi itu bukan harta. Oleh karena itu, itu hanya sebuah mainan kecil. Kinchuan tersenyum dan menyerahkannya ke Hallmaster Wu. Hallmaster Wu gelisah. Meskipun Kinchuan berkata demikian, dia masih tahu bahwa ini adalah harta karun. Apa itu harta karun? Ini adalah harta karun. Itu memiliki efek harta karun. Jika itu bukan harta karun, apa itu? Kalau begitu, ini hanya sepotong sampah. Tuan Hong tertegun. Hahaha. Tuan Luo tertawa keras. Monyet Xiao tidak mendengarkan kata-kata Kinchuan. Dia menggunakan ikan yin yang lagi dan aura yang sama muncul. Meski sudah beberapa kali merasakan aura ini, namun tetap terasa sangat nyaman. Pak, kenyamanan ini tidak berlangsung lama. Ikan yin yang benar-benar hancur, berubah menjadi bubuk dan menghilang ke udara. Kamu terlalu berlebihan. Mata Monyet Xiao merah saat dia meraung. Sepotong sampah seperti kamu berani mengaum. Tuan Hong mencibir. Penatua Zeng memandang Monyet Xiao dan berkata, ini adalah Tuan yang kamu bawa. Pada akhirnya, dia membeli mainan sekali pakai dengan harga tinggi. Sebelumnya, Monyet Xiao dan Tuan Liu terlalu sombong dan sombong. Pada saat ini, dia secara alami harus mengatakan beberapa patah kata. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi dirinya sendiri? Tuan Liu apa? Saya pikir dia juga pembohong. Apa Xiao Mangki? Dia sangat sombong dan bodoh. Bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang? Ini benar-benar keajaiban. Monyet Xiao benar-benar bodoh. Wajah itu. Tapi kontras ini benar-benar memuaskan. Hari ini benar-benar penuh liku-liku. Luar biasa. Lihat wajah Monyet Xiao. Bahkan lebih jelek daripada makan kotoran. Xiao Mangki, apakah kamu tidak akan mengatakan beberapa patah kata? Penatua Zheng berkata perlahan. Sebelumnya, dia menahan amarahnya dan tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan bagi rakyatnya. Monyet Xiao tahu bahwa dia harus mengatakan sesuatu hari ini. Situasi hari ini aneh. Itu semua karena pemuda ini, Kincuan. 2223. Meskipun itu tidak nyata, itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Xiao Mangki sekarang berada dalam posisi yang sulit. Dia sudah menyebutkan bunga, tapi sekarang dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan ragu apakah dia bisa keluar dari ruangan ini dalam keadaan utuh. Aku tidak mengingat apa yang aku katakan sebelumnya. Ini masalahku. Kamu tahu? Aku salah. Aku akan berubah di masa depan. Siapa kamu? Ada apa denganmu? Mengapa kami harus menanggungnya? Kamu pikir kamu siapa? Kata Penatua Zheng. Penatua Zheng telah menahan amarah. Di Cuzhou, tidak ada yang akan memanggilnya Penatua Zheng. Belum lagi Penatua Zheng adalah orang yang berbudi luhur dan berintegritas. Xiao Mangki tidak senang saat ini, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, dia harus menanggungnya. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tuan Liu juga sangat malu saat ini. Dia menundukkan kepalanya, dan Tuan Hong juga berbicara dengan Tuan Liu dari waktu ke waktu. Setiap kata yang diucapkannya membuat Tuan Liu merasa malu. Orang harus tahu bahwa Tuan Liu juga sangat sombong sebelumnya, tetapi sekarang, semakin sombong dia, semakin keras dia jatuh. Dan sebelumnya, Monyet Xiao berkata bahwa jika Kincuan bisa melakukannya, dia akan menyembah Kincuan sebagai tuannya, tetapi Kincuan langsung menyangkalnya, mengatakan bahwa dia bodoh. Sekarang sepertinya Kincuan benar, ini 100% pasti. Jika Kincuan mau, Monyet Xiao akan menjadi murid Kincuan. Tapi Kincuan secara alami memandang rendah Xiao Mangki. Sekarang dia memiliki murid ini, dia pasti bisa mempermalukan pihak lain, dan bahkan mendapatkan keuntungan. Tapi Kincuan merasa itu tidak perlu. Pada akhirnya, Monyet Xiao pergi karena malu. Lagipula, dia dibenci oleh begitu banyak orang, bahkan ada yang langsung mengutuknya. Lagipula, Monyet Xiao juga berbicara tanpa pandang bulu, dan kata-katanya sangat tidak menyenangkan. Untuk menghadapi orang seperti itu, secara alami tidak perlu bersikap sopan. Dikatakan bahwa ada cara yang sangat baik untuk berurusan dengan seseorang. Metode ini tidak bisa dikatakan yang terbaik, tapi pasti masuk tiga besar. Beri dia rasa obatnya sendiri. Sekali terluka, biarkan pihak lain mengalami kerusakan yang sama, ini bisa dibilang cara yang bagus, bisa dibilang sangat bagus. Hal-hal tampaknya sudah berakhir, tetapi sekarang semua orang melihat Kincuan karena benda yang dibuat oleh Kincuan. Siapapun dengan mata tajam akan tahu bahwa itu bukanlah mainan kecil, tapi harta karun. Mampu menciptakan harta karun bukanlah sesuatu yang akan mengejutkan dunia. Namun, jika seseorang dapat menciptakan harta karun yang tiada taranya, itu pasti akan menjadi eksistensi yang akan mengguncang banyak dunia. Ikan yinyang yang telah diciptakan oleh Kincuan secara alami bukanlah harta yang tiada taranya, tetapi ikan yinyang ini bahkan lebih baik daripada ikan yinyang yang rusak. Jika ikan yinyang tidak buruk, maka itu adalah harta karun yang dirindukan kebanyakan orang dan dapat diperoleh dengan harga yang mahal. Tapi sekarang, Kincuan mampu menciptakan harta yang begitu sempurna di hati mereka, dan hanya dalam waktu singkat. Di mata mereka, orang seperti itu sudah bisa dianggap sebagai dewa. Lagi pula, satu harta sudah cukup bagi mereka untuk diperebutkan. Adapun seseorang yang dapat dengan mudah menciptakan harta karun seperti itu, mereka sudah menaiki tangga sosial. Kincuan juga tidak menyangka bahwa dia akan mencapai ketinggian seperti itu begitu cepat setelah berkenalan dengan Hallmaster Wu. Tampaknya telah melampaui harapannya. Hallmaster Wu tahu bahwa dia mendapat untung. Jika dia tidak berteman dengan Kincuan sebelumnya, dia akan mengucapkan kata-kata yang tulus. Sekarang, akan sulit baginya untuk berteman dengannya, apalagi meminta bantuannya untuk menyelesaikan tugas itu. Untuk saat ini, masih ada sedikit harapan. Penatu Azeng sangat sopan kepada Kincuan, memperlakukannya seperti tamu terhormat. Sekarang, Kincuan telah menjadi ahli sejati. Meskipun tingkat kultifasinya tidak tinggi, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Salah satu generasi muda dari delapan naga tidak bisa menolak Kincuan sama sekali. Dia bahkan tahu cara menggunakan racun. Selain itu, dia sebenarnya bisa memperbaiki harta. Bahkan jika itu hanya salah satu dari mereka, itu sudah cukup bagi orang untuk mengaguminya. Bahkan jika itu hanya salah satu dari mereka, dia sudah dianggap jenius. Dan sekarang, dia sebenarnya memiliki beberapa dari mereka. Selain itu, inilah yang ditunjukkan oleh Kincuan. Berapa banyak yang belum dia tunjukkan. Dia masih sangat muda, siapa yang memiliki modal untuk mengasuh monster yang tiada taranya. Hanya satu Kincuan sudah cukup. Terlebih lagi, jika pemuda seperti itu tidak memiliki keberadaan yang kuat yang mendukungnya, mungkin tidak ada yang akan mempercayainya. Tuan Kin, saya ingin membeli ikan yin yang dengan harga tinggi. Saya ingin tahu apakah Tuan Kin dapat memenuhi keinginan saya. Orang tua ini sangat menyukai ikan yin yang ini. Pena Tua Zeng tidak hanya ingin membeli harta Kincuan sekarang. Tentu saja, dia sangat menyukai harta karun ini. Tujuan utamanya adalah membeli harta dan juga berteman dengan Kincuan. Ini sangat berguna. Ini adalah jalan pintas untuk memperbaiki hubungan mereka. Tuan Kin, saya ingin membelinya juga. Kita bisa mendiskusikan harganya. Untuk sesaat, banyak orang ingin membelinya. Kincuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Bahkan ibu rumah tangga paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Saya tidak punya bahannya. Tentu saja, ada bahan. Namun, Kincuan tidak perlu menjualnya seperti ini. Semakin langka sesuatu, semakin besar nilainya. Selain itu, dia tidak perlu menurunkan nilainya. Tidak mudah baginya untuk menaikkan nilainya. Kata-kata Kincuan secara alami mengecewakan banyak orang. Namun, mereka tetap mengungkapkan pemahamannya dengan sopan. Apalagi, Kincuan sekarang menjadi misteri. Mereka sangat ingin tahu tentang berapa banyak hal yang belum diungkapkan oleh Kincuan. Old Luo memandang Hallmaster Wu dengan iri. Namun, dia sangat senang. Itu karena bahkan jika dia dan Kincuan tidak bisa dibandingkan dengan Hallmaster Wu, mereka setidaknya jauh lebih kuat dari yang lain. Kemampuan Old Luo untuk menilai orang sangat kuat. Namun, dia masih melakukan kesalahan kali ini. Meskipun dia tahu bahwa Kincuan tidak biasa, dia tidak berharap dia menjadi luar biasa ini. Kincuan telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ini. Formasi itulah yang membuka pintu baru bagi Kincuan. Itu terkait dengan formasi. Formasi sangat misterius. Mereka bisa berkomunikasi dengan langit dan bumi. Kedalaman formasi jauh di luar imajinasi Kincuan. Hampir semua harta memiliki formasi di dalamnya. Ini karena formasi dapat berkomunikasi dengan segalanya. Terus terang, harta bisa meminjam kekuatan ilahi langit dan bumi dan benda-benda eksternal lainnya. Harta karun terbuat dari bahan khusus. Struktur dan materialnya dapat memiliki efek khusus. Formasi dalam harta dapat memungkinkan harta mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Bahkan bisa beberapa kali, puluhan kali, atau bahkan diperbesar tak terbayangkan. Ketika sebuah pintu dibuka, seseorang akan melihat langit dan bumi yang berbeda. Bahkan bisa menjadi dunia yang sama sekali berbeda. Semua ini dimulai karena pintu ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Kincuan telah memperoleh banyak hal hari ini. Dia ingin kembali sekarang karena dia akan membuat terobosan dalam Dao Formasi. Dia tidak ingin tinggal di sini. Meskipun dia telah membuat terobosan dalam Dao of Talismans, dia tahu bahwa belum terlambat untuk Dao of Formations. 2224. Setelah kembali, Kincuan segera pergi ke pengasingan untuk menerobos. Adapun pertukaran seni bela diri di luar, itu tidak penting lagi karena tujuan Kincuan telah tercapai. Tiga hari kemudian, Kincuan menghela nafas panjang. Array akhirnya menembus dan mencapai tingkat ke-16. Array tingkat ke-16. Ini adalah level ke-16 lainnya setelah jimat ditingkatkan ke level ke-16. Talisman, Array, dan posisi Dewa Array terakhir. Terobosan Array bahkan lebih cepat karena ada hubungan besar antara posisi Dewa Array dan Array. Setelah Array memiliki terobosan, akan jauh lebih mudah untuk posisi Dewa Array. Kekuatannya juga telah menembus, yang membuat Kincuan sangat penasaran. Selama susunan, jimat, dan posisi Dewa Susunan memiliki terobosan, kekuatannya akan mengalami terobosan. Tidak diketahui apakah itu karena pembukaan semacam hukum langit dan bumi atau alasan lain, tetapi kekuatan Kincuan telah menembus tiga alam kecil. Ini bukan jumlah yang kecil, tapi juga tidak menghancurkan bumi. Itu juga dalam perkiraan Kincuan, tapi dia masih sangat senang. Tingkat ketiga dari alam Kaisar Abadi. Rana ini mungkin bukan apa-apa di mata banyak orang, tetapi bagi Kincuan, itu sangat mengesankan. Bagaimanapun, orang-orang yang dia kalahkan sebelumnya tidak hanya berada di alam Kaisar Abadi, yang terlemah juga berada di lingkaran besar alam Kaisar Abadi, dan kebanyakan dari mereka telah sepenuhnya melampaui alam Kaisar Abadi. Misalnya, naga melonjak dari delapan naga. Kekuatannya telah melampaui alam Kaisar Abadi dengan selisih yang sangat besar, tetapi keberadaan seperti Boulder bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Kincuan yang baru saja maju ke alam Kaisar Abadi. Dalam beberapa hari berikutnya, pertukaran seni bela diri berlanjut, tetapi sekarang tidak ada yang mencari masalah dengan Kincuan. Selain menonton, Kincuan terus menerima undangan, seperti Penatua Zheng dan banyak lainnya. Orang-orang ini sangat sopan kepada Kincuan. Beberapa sopan, beberapa menyukainya, dan tentu saja, beberapa membencinya, seperti Xiao Hou dan yang lainnya. Dia membenci Kincuan sampai ke tulang. Kapan dia pernah menderita kerugian sebesar itu? Jika dia tidak melampiaskan amarahnya, dia akan hidup sia-sia. Jadi selama beberapa hari terakhir, Monyet Xiao telah memikirkan cara untuk membunuh Kincuan. Akhirnya, Xiao Mangki memikirkan Hall Master Wu. Matanya berbinar, dan sebuah ide muncul di benaknya. Jika seseorang ingin menginjak Hall Master Wu sekarang, pemuda ini pasti akan membelanya. Bukan lagi rahasia bahwa Hall Master Wu akan menginjaknya di tempat tidur. Selanjutnya, Hall Master Wu tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Keluarga Bei Chui Ini secara nominal adalah klan terkuat di lima benua. Itu sudah ada sejak lama dan telah berada di posisi ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah raksasa sejati. Tidak ada yang bisa mengguncang keluarga Bei Chui, dan keluarga ini jarang mencampuri urusan lain. Meskipun mereka tidak hidup dalam pengasingan dan bukan keluarga aristokrat yang tersembunyi, mereka tidak memiliki banyak kontak dengan kekuatan lain. Itu karena mereka tidak perlu melakukannya, dan orang-orang di sekitar mereka tidak dapat menyentuh mereka. Sebenarnya, banyak orang akan mengabaikan keluarga Bei Chui karena mereka sangat rendah hati hampir sepanjang waktu. Ini adalah sikap mayoritas keluarga Bei Chui. Namun, ada juga yang tidak menonjolkan diri dan gelisah. Lagipula, seiring berjalannya waktu, ada banyak orang di keluarga itu. Wajar jika ada beberapa orang yang gelisah dan kesepian. Terlebih lagi, keluarga Bei Chui bukanlah keluarga aristokrat yang tersembunyi. Karena itu, semua orang tahu bahwa mereka seperti harimau yang sedang tidur. Tidak ada yang cukup bodoh untuk memprovokasi keluarga Bei Chui. Namun, sebagian besar waktu, itu sangat melodramatis. Ada satu orang di keluarga Bei Chui yang tidak mau kesepian. Orang ini hanya bisa dianggap sebagai anak selir di keluarga Bei Chui. Namun, meski dia anak selir, statusnya masih sangat tinggi di luar. Orang ini tidak mengabaikan urusannya yang sebenarnya. Yang dia lakukan hanyalah makan, minum, dan bermain sepanjang hari. Selama itu menyenangkan, dia akan bermain dengan wanita dan bahkan pria. Di mata banyak orang, dia adalah iblis. Misalnya, dia suka menyiksa orang sampai mati. Dia kejam, tanpa ampun, kejam, tidak bermoral, sombong, dan lalim. Orang seperti itulah yang bertemu dengan istri dan putra Hallmaster Wu secara kebetulan. Putra Hallmaster Wu masih sangat muda. Dia baru berusia 3 atau 4 tahun dan sangat polos. Namun, iblis ini tiba-tiba menjadi gila. Pertama, dia menggunakan anak kecil itu untuk memaksa istri Hallmaster Wu untuk tunduk. Orang tua Hallmaster Wu tiba kemudian. Namun, mereka tidak bisa mengalahkannya dan terbunuh. Pada akhirnya, orang ini memutuskan untuk pergi jauh-jauh dan membunuh putra Hallmaster Wu juga. Wanita itu bunuh diri. Sebelumnya, demi anaknya, dia rela dihina. Yang dia inginkan hanyalah melindungi anaknya. Selama anaknya bisa hidup, dia akan puas. Namun, pihak lain bahkan tidak mengampuni anaknya. Dia benar-benar berkecil hati. Hallmaster Wu sangat sedih. Dia menahan keinginan untuk bertarung sampai mati dengan pihak lain. Itu karena hanya akan ada satu hasil jika dia pergi, dan itu adalah kematian. Dia tidak takut mati. Namun, dia ingin balas dendam. Jika dia tidak membalas dendam, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Selama dia bisa membalas dendam, dia bersedia menanggung rasa sakit dan hukuman apapun. Bahkan jika dia dikirim ke delapan belas tingkat neraka dan tidak pernah bereinkarnasi, dia akan memilih untuk membalas dendam tanpa ragu. Meskipun balas dendam tidak dapat menghidupkan kembali orang tua, istri, dan putranya, dia tetap ingin membalas dendam. Dia ingin meretasnya menjadi beberapa bagian. Oleh karena itu, dia terus hidup dan menanggung rasa sakit yang luar biasa. Dia juga harus menanggung tatapan aneh, kata-kata kasar, dan kritik dari orang-orang di sekitarnya. Orang itu awalnya ingin membunuh Hallmaster Wu. Namun, dia menyadari bahwa ini sangat bagus. Sangat menarik untuk melihat penampilan sengsara Hallmaster Wu dan cara dia menahan rasa sakit. Orang ini secara alami tahu bahwa Hallmaster Wu ingin balas dendam. Semuanya hanya akting. Namun, dia hanya suka melihat penampilan Hallmaster Wu yang tak berdaya dan menyedihkan. Ada juga orang yang menasihatinya untuk memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Ini bermain dengan api. Namun, dia tidak setuju. Dengan kondisi Hallmaster Wu saat ini, bahkan jika dia diberi waktu seribu tahun, atau bahkan sepuluh ribu tahun, dia tetap tidak dapat membalas dendam. Oleh karena itu, dia tidak membiarkan siapapun membunuh Hallmaster Wu. Kadang-kadang, dia akan mempermalukan Hallmaster Wu. Dia bahkan membuat Hallmaster Wu memakan lumpur di sepatunya. Dia ingin memaksa Hallmaster Wu. Dia ingin melihat berapa lama Hallmaster Wu bisa menahannya. Ketika dia tidak tahan lagi, dia bisa membunuh Hallmaster Wu dengan satu tebasan. Tentu saja, jika Hallmaster Wu terus menahannya, maka dia akan ikut bermain. Dia menemukan bahwa itu sangat menarik. Dia perlahan akan meningkatkan intensitas sampai Hallmaster Wu tidak tahan lagi. Namun, Hallmaster Wu telah menanggung semua ini. Tubuhnya dipenuhi luka. Dibandingkan dengan ini, itu sebenarnya bukan apa-apa. Bagi Hallmaster Wu, kerugian terbesar adalah rasa sakit di hatinya. Tidak banyak orang yang bisa merasakan rasa sakit seperti itu. Istrinya dipermalukan dan dibunuh. Orang tua dan anak-anaknya semuanya terbunuh. Untuk melewati pengalaman seperti itu, dia masih harus tunduk di depan musuh-musuhnya. Dia harus menanggung siksaan dan penghinaan. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mampu menahannya. Mereka akan bertempur sampai mati. Bahkan jika mereka mati secara langsung, akan lebih baik daripada hidup seperti ini. Itu 10.000 kali lebih baik. Namun, Hallmaster Wu harus menanggungnya. Selama dia menahannya, akan ada harapan. Selama dia bisa membunuh Tuan Muda Besun, dia akan bisa beristirahat dengan tenang. Di satu sisi, dia mencari peluang. Di sisi lain, dia mencari bantuan. Namun, di lima benua, hampir tidak ada orang yang bisa membantunya. Bahkan jika dia bertemu dengan kincuan, dia sebenarnya tidak memiliki banyak harapan. Bahkan jika pihak lain kuat, dia berasal dari klan Besun. Dia tidak akan membantunya sama sekali. 2.225 Hallmaster Wu tidak punya jalan keluar lain. Jika dia tidak tahan lagi, maka semua yang dia lakukan sebelumnya akan sia-sia. Karena dia telah memutuskan untuk menanggungnya, maka dia akan menanggungnya sampai akhir. Bahkan jika dia tidak berhasil pada akhirnya dan dipermalukan sampai mati, dia akan menerimanya. Meskipun dia telah bertemu kincuan dan menjalin hubungan baik dengannya, jika kincuan mengungkapkan kemampuannya sekarang, efeknya akan sangat berkurang dan dia bahkan mungkin tidak memiliki harapan. Anda tidak membantu sama sekali, jadi mengapa saya harus membantu Anda? Terkadang, manusia sangat aneh. Beberapa orang tahu bahwa mereka sedang bermain api, tetapi mereka masih akan terus memainkannya. Bukannya mereka tidak tahu bahayanya, tetapi hanya hal-hal berbahaya yang mengasihkan. Dia telah memberi tahu kincuan untuk meminta kincuan melakukan sesuatu. sesuatu untuknya jika dia memiliki kemampuan di masa depan. Namun, kondisinya santai dan dia tidak memaksa kincuan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Terkadang, ada yang aneh. Old Luo memiliki mata yang bagus untuk orang-orang dan jauh lebih baik daripada Hallmaster Wu. Namun, bagi sebagian orang, Hallmaster Wu lebih populer dan lebih mudah diakinkan. Kincuan adalah orang seperti itu. Kincuan suka berteman dengan hatinya. Tidak peduli seberapa jauh teman ini bisa pergi, itu tetap merupakan hubungan yang baik. Dia harus menghargai waktu yang dia habiskan bersama temannya. Apa itu teman? Itu untuk menghilangkan kebosanan, untuk berbagi beberapa jalan yang sama, untuk saling membantu dan bertahan lebih baik. Sebenarnya, tidak terlalu kotor untuk menggunakan satu sama lain. Bukankah Kincuan ingin mencari seseorang untuk membawanya ke lingkaran ini? Ini juga merupakan bentuk eksploitasi. Bahkan, seseorang bahkan dapat berpikir kembali untuk membayar sejumlah harga untuk masuk. Ini adalah hal yang paling normal, dan itu juga hukum dunia. Kincuan baru saja keluar dari halaman ketika Luotua bergegas mendekat. Melihat Kincuan, dia dengan cepat berkata, Hallmaster Wu dipermalukan lagi. Apa yang harus kita lakukan? Meskipun Luotua cukup mampu, dia tidak layak disebut di depan klan Beihu. Selain itu, kekuatan terbesarnya bukanlah pada kultivasi. Dia pandai mengenali orang dan membentuk hubungan yang baik. Dia juga bisa menilai harta dan memiliki ciri khasnya sendiri dalam seni bela diri pencerahan. Banyak keluarga yang kuat akan membiarkan Old Luo menjadi guru seni bela diri pencerahan anak-anak mereka. Jika bukan karena keluarga Beihu, Luo tua pasti akan memiliki beberapa wajah. Semua orang akan memberikan wajah Luo tua, tetapi keluarga Beihu bukan salah satu dari mereka. Kincuan mengerutkan kening, apakah mereka musuh Palace Master Wu? Iya, keluarga Beicui, keluarga terbesar di lima benua. Jangan gegabuh. Ayo pergi dan lihat bagaimana kita bisa menghentikannya. Aku tidak punya solusi, kata Luo tua dengan cemas. Kincuan dan Old Luo berbicara saat mereka berjalan. Segera, mereka tiba di arena Universitas Chuzhou. Saat ini, sudah banyak orang yang mengelilingi area tersebut. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Old Luo berlumuran darah. Orang yang memukul Hallmaster Wu adalah seorang pemuda. Penampilannya tidak buruk, tetapi sudut matanya tajam, dan bibirnya sedikit melengkung. Menginjak wajah Hallmaster Wu, dia berkata dengan nada menghina, Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Bermain dengan sabar, Anda tidak layak. Jika saya tidak membunuh Anda, orang lain akan mengatakan bahwa saya bermain api, tetapi Anda tidak layak untuk saya bermain api. Ini adalah pemandangan yang dilihat Kincuan ketika dia tiba. Pada saat ini, dia tidak peduli. Dia harus menyelamatkan Hallmaster Wu terlebih dahulu. Tamparan. Kincuan secara alami tidak memiliki kesan yang baik tentang Tuan Muda Bei Chui ini. Adapun keluarga Bei Chui sebagai keluarga terbesar, dia tidak mengambil hati. Dia hanya seorang junior, dan pihak lain tidak perlu mengirimkan figur super untuk menghadapinya. Selama dia tidak membunuh tokoh kuat di keluarga Bei Chui, selama dia tidak tahu intinya, mereka tidak akan mengirim terlalu banyak orang. Oleh karena itu, Kincuan tidak bermoral sekarang. Satu-satunya alasan dia tidak bermoral adalah karena dia masih muda, dan menjadi muda adalah modalnya. Bahkan jika pihak lain memperingatkan orang-orang seperti leluhur agung, mereka tidak akan melakukan apa-apa karena mereka tidak mampu mempermalukan keluarga besar. Setelah mengetahui tentang Hallmaster Wu, dia juga tahu bahwa Hallmaster Wu telah mengalami penghinaan untuk waktu yang lama. Di masa lalu, dia telah menerima kebaikan Hallmaster Wu. Oleh karena itu, dia bergerak dan menamparkan Hallmaster Wu secara langsung. Setelah menamparkan satu, dia tidak berhenti. Dia menamparkan Hallmaster Wu satu demi satu. Hallmaster Wu tidak bisa menghindari mereka. Kamu meminta kematian. Tamparan. Beraninya kau memukulku. Tamparan. Aku akan mencabik-cabikmu. Tamparan. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Setiap kali Hallmaster Wu berbicara, Kincuan akan menamparnya. Segera, Hallmaster Wu, yang dianggap tampan, dipukuli menjadi kepala babi. Banyak giginya tanggal, dan mulutnya dipenuhi bui darah. Pada saat ini, Hallmaster Wu telah dibantu oleh Old Luo. Melihat Hallmaster Wu, yang dipukuli, dia merasa jauh lebih baik. Dia bahkan berharap Kincuan bisa membunuh Hallmaster Wu sekarang. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Jika dia membunuh Hallmaster Wu, mereka semua mungkin mati. Kincuan adalah seorang pemuda. Selama Hallmaster Wu tidak dipukuli sampai mati, tidak akan banyak orang di keluarga Bei Chui yang bisa campur tangan. Namun, Hallmaster Wu ini pasti akan menemukan seseorang untuk berurusan dengan Kincuan dan memikirkan cara untuk membunuh Kincuan. Hallmaster Wu dipukuli habis-habisan. Adapun antek-antek di sekitarnya, mereka secara alami ingin menyelamatkan tuannya. Oleh karena itu, mereka menyerang Kincuan. Hallmaster Wu tidak bisa membunuh Hallmaster Wu, tetapi karena orang-orang ini ingin membunuh Kincuan, Kincuan secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia membunuh mereka secara langsung. Setelah membunuh beberapa orang, orang yang tersisa tidak berani mendekat. Kincuan berjalan menuju Hallmaster Wu sekali lagi. Hallmaster Wu bergidik. Jangan datang. Aku dari keluarga Hallmaster Wu. Kincuan tersenyum. Aku tahu kamu dari keluarga Hallmaster Wu. Jadi apa? Apa yang bisa kamu lakukan? Tuan muda Beisun tertegun. Dia tidak berharap Kincuan mengatakan hal seperti itu. Dia ingin mengatakan bahwa keluarga Beisun akan membunuhnya, tetapi setelah memikirkannya, dia pasti akan dipukuli lagi. Jika Kincuan tidak ingin hidup lagi dan menyeretnya ke neraka bersamanya, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Orang yang tidak tahu malu akan takut pada seseorang yang tidak ingin hidup. Apa yang bisa dia lakukan jika Hallmaster keluarga Wu tidak takut mati? Hallmaster keluarga Wu takut Kincuan tidak ingin hidup dan akan menyeretnya bersamanya. Karena itu, dia tidak berani mengatakan kata-kata kasar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memukuli seseorang dari keluarga Hallmaster Wu. Yang terpenting, kekuatan pemuda ini sangat menakutkan. Hallmaster keluarga Wu adalah putra hedonis. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia dan orang-orang di sekitarnya sangat kuat. Kalau tidak, Hallmaster Wu akan membunuhnya secara langsung dan misinya akan selesai. Keluarga Hallmaster Wu selalu menjadi orang yang mengintimidasi orang lain. Kapan dia pernah diintimidasi seperti ini? Dia marah dan marah. Dia ingin menguliti Kincuan hidup-hidup. Namun, dia harus memilih untuk menenangkan Kincuan. Masih ada jalan panjang untuk pergi. Mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Aku salah. Jika kamu mengampuniku, aku tidak akan mencari masalah lagi denganmu. Hallmaster keluarga Wu tersenyum. Namun, kepalanya bengkak seperti kepala babi. Itu terlihat sangat lucu. Kincuan tersenyum. Dia secara alami tahu apa yang direncanakan oleh Hallmaster Wu family. Dia berjalan dan menginjaknya. Kaca. Ah. Salah satu kakinya patah oleh Kincuan. Hallmaster keluarga Wu, yang berteriak kesakitan, bermandikan keringat dingin. Jika Kincuan jatuh ke tangannya, dia akan memiliki seratus cara untuk membunuh Kincuan. Namun, dia tidak berani melakukannya. Dia bahkan tidak berani mengatakan kata-kata kasar. 2.226. Pemuda ini terlalu sombong. Dia bahkan berani menghajar Tuan Muda Pesun. Apakah dia tidak tahu bahwa dia berasal dari keluarga Pesun? Apakah kamu tidak mendengar Tuan Muda Pesun mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga Pesun? Namun, Kincuan ini sepertinya tidak peduli sama sekali. Bagus, Tuan Muda Pesun ini telah melakukan segala macam hal buruk. Lebih baik dia mati. Pemuda ini tahu batas kemampuannya. Itu hanya pukulan. Dia tidak akan berani membunuh Tuan Muda Pesun. Namun, dia sudah sangat berani mencoba dan mematahkan salah satu kaki Tuan Muda Pesun. Ya, dengan karakter Tuan Muda Pesun, dia pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Kincuan ini mungkin menjadi pahlawan untuk sesaat, tapi dia akan mengalami masa sulit di masa depan. Anak muda selalu impulsif. Kincuan ini pasti tidak akan hidup lebih dari tiga hari. Kincuan sudah kembali ke kamar Hallmaster Wu. Zhao Han juga ada di sana. Pada saat ini, Hallmaster Wu dalam keadaan menyesal. Namun, dia dalam semangat tinggi. Dia memandang Kincuan dengan rasa terima kasih. Aku tidak bisa membunuhnya sekarang. Saat aku cukup kuat, aku akan membiarkan kakakku melakukannya sendiri. Kincuan tersenyum. Hallmaster Wu tersenyum. Dia sangat bersemangat. Dia sudah sangat bahagia hari ini. Lagi pula, Tuan Muda Pesun dipukuli habis-habisan. Meskipun dia tidak mati, Hallmaster Wu merasa akan lebih baik jika dia tidak mati. Jika dia membunuh Tuan Muda Pesun sekaligus, itu akan terlalu mudah baginya. Pada saat ini, Hallmaster Wu sangat membenci Tuan Muda Pesun. Lagi pula, tindakan Tuan Muda Pesun tidak akan dimaafkan bahkan jika dia mati seratus atau seribu kali. Untuk orang seperti itu, yang terbaik adalah membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Hari ini adalah hari paling bahagia yang dimiliki Hallmaster Wu dalam waktu yang lama. Meskipun dia dalam keadaan menyesal dan terluka, itu bukan apa-apa baginya. Jika Tuan Muda Pesun bisa terluka dengan cara yang sama seperti dia, dia lebih suka hidup lebih buruk daripada mati. Apalagi dia rela melakukannya. Namun, dia tahu bahwa ini hanya angan-angan. Namun, itu berbeda sekarang. Dia telah mengambil langkah yang tepat. Dia sangat berterima kasih kepada Kincuan. Setelah kembali, Kincuan dan Zauhan kembali ke kamar mereka. Zauhan tampak khawatir. Kincuan secara alami melihatnya. Apa yang salah? Kincuan bertanya dengan lembut. Sulit membayangkan betapa menakutkannya keluarga Pesun. Kamu telah mempermalukan mereka hari ini. Mereka pasti tidak akan membiarkan ini pergi, kata Zauhan. Jangan khawatir, percayalah padaku. Aku percaya padamu, tapi aku khawatir kamu. Zauhan tidak bisa melanjutkan. Sayang, apakah kamu tidak mengerti aku sekarang? Kapan aku pernah melakukan sesuatu yang aku tidak yakin? Kincuan mengangkatnya. Bagi seorang wanita, terutama ketika pihak lain khawatir tidak memiliki rasa aman, tidak ada yang lebih baik daripada percakapan yang kurang ajar dan mendalam. Zauhan tersipu dan menatap Kincuan dengan sedih. Sebenarnya, dia tidak bisa menolak. Tubuh mereka terlalu menyukai satu sama lain. Belum lagi hati mereka, hanya dari segi fisik dan aura, ketika dua orang bersama, secara naluriah mereka akan terjerat bersama. Ini adalah fisik takdir. Keduanya meringkuk satu sama lain, menikmati kesunyian saat itu, dan keterikatan mereka berlangsung hingga sore hari. Zauhan tersipu, memikirkan mereka berdua melakukan ini di siang bolong membuatnya sangat malu. Namun, dia tidak tahu mengapa dia bahagia. Dia tahu bahwa Kincuan tidak akan tinggal di sini selamanya, dan dia juga tidak. Namun, jalan di depan mereka pasti tidak akan sama. Namun, mereka pasti akan bertemu lagi di masa depan. Kincuan, panggil aku suami. Suami, Zauhan memanggil dengan lembut dengan wajah memerah. Kincuan tersenyum. Apa yang ingin Anda katakan? Apakah kamu akan segera pergi? Tanya Zauhan. Kincuan berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak yakin. Aku mungkin akan pergi setelah menyelesaikan masalah Hallmaster Wu. Namun, akan sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini, dan kurasa akan sangat sulit dalam waktu singkat. Zauhan senang dan khawatir pada saat bersamaan. Dia senang Kincuan bisa tinggal, dan mungkin untuk waktu yang lama. Dia khawatir Kincuan akan berurusan dengan Klan Klub Utara. Lagi pula, jika dia ingin membunuh Tuan Muda Klub Utara, dia pasti harus melawan Klan Klub Utara. Klan Klub Utara adalah raksasa, raksasa sejati dari lima benua. Tidak akan mudah mengguncang seluruh Klan Klub Utara sendirian. Mungkin membunuh Tuan Muda Klub Utara sudah cukup. Namun, jika dia membunuh Tuan Muda Klub Utara, Klan Klub Utara pasti akan bergerak. Paling tidak, dia harus menunjukkan bahwa banyak orang di Klan Klub Utara tidak bisa berbuat apa-apa padanya, atau bahkan lebih. Kincuan memandang Zauhan dan tahu bahwa dia masih mengkhawatirkannya. Dia menepuk punggungnya dengan ringan. Sayang, aku masih muda. Bagaimana bisa Klan Klub Utara membiarkan orang-orang tua itu berurusan denganku? Itu pasti seorang pemuda. Anak muda, apakah menurutmu aku perlu takut? Suamiku, kamu terlalu memikirkan Klan Klub Utara. Mereka tidak akan datang secara terbuka, tetapi jika mereka datang secara diam-diam, apa yang akan kamu lakukan? Kincuan tersenyum. Tentu saja, aku juga sudah memikirkan ini. Selama mereka berani datang diam-diam, aku bisa membuat mereka menderita dalam diam. Kincuan tidak terlalu khawatir tentang tetua biasa atau pria paruh baya yang kuat. Dia memiliki kekuatan tempur yang layak sekarang. Selama itu bukan monster tua yang mengerikan, dia tidak akan takut. Sehari telah berlalu, dan pertukaran seni bela diri masih berlangsung. Namun, berita tentang Kincuan memukuli Tuan Muda Klub Utara telah menyebar secara alami. Pada saat ini, terjadi keributan di Klan Klub Utara. Bang! Di Klan Klub Utara yang sangat mewah, seorang pria paruh baya menghancurkan meja di depannya berkeping-keping di ruang tamu. Tuan Kelima. Seseorang yang terlihat seperti kepala pelayan berkata sambil tertawa. Apakah kamu sudah tahu? Tuan Kelima bertanya. Ya, tidak ada berita lain tentang Kincuan di Lima Benua. Hanya ada berita dari Hallmaster Wu. Dia datang dari selatan jauh. Selatan yang jauh adalah tempat yang terbelakang. Bagaimana bisa ada pemuda yang luar biasa? Dengan begitu banyak orang, wajar jika ada orang aneh atau monster. Meskipun demikian, sebenarnya sangat sulit untuk menemukannya. Lagi pula, monster dan jenius terlalu langka. Pada saat ini, seorang wanita menawan berjalan mendekat dan berkata, Norteren Klabet Dao, apakah Anda akan melakukan sesuatu tentang ini? Kaki putra Anda patah. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda akan melakukan sesuatu? Jika Anda tidak, tidak, aku akan melakukannya sendiri. Wanita itu sangat mendominasi. Dao Klabet Utara bukanlah pemimpin klan dari klan Klabet Utara. Pemimpin klan saat ini adalah ayah Norteren Klabet Dao, yang sangat sehat. Selama dia ingin menjadi pemimpin klan, tidak masalah baginya untuk menjadi pemimpin klan selama 3-500 tahun. Namun, tidak peduli seberapa tinggi ranah seseorang, mereka tidak akan peduli dengan posisi pemimpin klan. Oleh karena itu, mereka akan melepaskannya lebih awal. Dao Klabet Utara menggosok kepalanya. Dia hanya berpikir berlebihan. Dia tahu orang seperti apa putranya. Namun, dia tentu saja tidak senang karena kaki putranya patah. Ini karena dia adalah putranya, dan klannya adalah klan Klab Utara. Selain itu, jika dia mentolerir masalah ini, yang lain di klan pasti akan mempermasalahkannya. Pada saat itu, peluangnya untuk mewarisi posisi pemimpin klan akan sangat berkurang. Siapa bilang aku tidak akan melakukan apa-apa. Baiklah, kembali. Juga, awasi dia. Saya harap masalah ini akan membantunya meningkat, kata Dao Klabet Utara. 2.227 Pria itu mengusap kepalanya. Masalah ini harus ditangani. Tidak peduli apa, dia masih putranya. Tidak bisa dimaafkan jika dia tidak melakukan apa-apa meskipun kakinya patah. Dia juga tahu orang seperti apa putranya. Sejujurnya, dia juga merasa itu terlalu berlebihan. Bagaimanapun, dia adalah putranya. Bahkan Harimau Ganas pun tidak mau memakan anaknya. Bisakah dia benar-benar membunuh putranya sendiri? Keluarga Beisun memiliki banyak keturunan, tetapi mereka semua tidak berguna. Tidak banyak yang seperti Tuan Muda Beisun. Terkadang, semakin langka sesuatu, semakin besar nilainya. Tuan Muda Beisun sebenarnya sangat disukai oleh lelaki tua di keluarga Beisun. Lelaki tua itu mencintai generasi mudanya, terutama yang tidak berguna. Jenis cinta ini adalah semacam memanjakan. Terkadang, tidak ada alasan untuk itu. Ini adalah cinta keluarga, hasil dari ikatan darah. Mereka ingin anak-anak mereka menjadi naga dan burung phoenix. Ada terlalu banyak naga dan phoenix dalam keluarga. Burung pegar akan lebih populer. Beisun menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. Biarkan generasi muda yang menanganinya. Tidak ada alasan di dunia ini. Kalaupun ada, akan sulit untuk dijelaskan. Orang-orang muda dari keluarga Beisun sangat marah. Terutama saudara laki-laki Tuan Muda Beisun, Beisun Gong. Beisun Gong berbeda dari saudara laki-lakinya yang tidak berguna. Dia adalah jenius dari keluarga Beisun. Dia pasti salah satu dari sedikit orang teratas di keluarga Beisun. Dia sebenarnya tidak menyukai Tuan Muda Beisun. Namun, kaki kakaknya patah, dan pelakunya adalah seorang pemuda. Jika dia tidak membela dia, akankah ayahnya atau para tetua dalam keluarga? Dia tidak bisa kehilangan muka, jadi dia harus membelanya. Saudara-saudari lainnya juga memberikan saran. Untuk apa kau ragu, kakak Gong? Kami akan pergi bersamamu dan membunuh anak itu. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani menyerang biksu sepertiku. Benar, dia berani mematahkan kaki keluarga Beisun. Aku ingin melihat siapa dia. Beraninya dia. Keluarga Beisun kita terlalu rendah hati. Aku tidak tahu mengapa keluarga Beisun tidak berpartisipasi dalam hal-hal itu selama bertahun-tahun. Apakah baik menjadi begitu rendah hati? Ayo pergi dan dapatkan kincuan ini. Mari kita lihat apa yang istimewa dari dia sehingga dia berani menjadi begitu sombong. Sekelompok orang keluar dari klan Beisun dan tiba di Akademi Chuzhou. Mereka tiba di arena karena kincuan ada di sana. Bagi mereka, menemukan seseorang terlalu mudah. Mereka berjalan langsung menuju kincuan. Banyak orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, dan ekspresi mereka sangat menarik. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ini adalah anggota klan Beihu, dan mereka bertanya-tanya bagaimana kincuan ini akan menghadapinya. Untuk sesaat, orang-orang di sekitarnya terdiam saat mereka melihat kincuan, Beijugong, dan yang lainnya. Saat ini, tidak ada yang melihat orang-orang yang bertarung di medan perang. Ini membuat orang-orang yang bertarung di medan perang merasa sangat canggung. Mereka tidak tahu apakah harus bertarung atau tidak. Itu terlalu canggung. Yang di atas panggung, berhenti berkelahi dulu. Kita tidak boleh melewatkan pertunjukan yang bagus. Ayo bertarung lagi nanti. Turun dulu dan serahkan arena. Dengan teriakan ini, orang-orang di atas panggung menjadi semakin malu. Banyak orang di bawah mulai membuat keributan. Kedua orang di atas panggung tidak terlalu populer, dan mereka sangat tidak populer. Dengan teriakan ini, banyak orang mengikutinya. Pada akhirnya, mereka berdua hanya bisa berjalan menuruni panggung dengan marah. Ketika mereka melewati Beijugong, mereka membungkuk dan menyapanya sambil tersenyum, Tuan Mudagong. Beijugong menganggup dan tidak mengatakan apapun. Kincuan dan Zauhan sedang menonton dari tempat mereka berada. Pada saat ini, mereka secara alami melihat Beijugong. Dia sudah mengharapkan situasi seperti itu, jadi dia tidak terkejut. Kincuan, kan? Kamu memukul kakakku, kata Beijugong. Sampah itu. Jadi bagaimana kalau aku memukulnya? Bukankah itu normal? Kata Kincuan sambil tersenyum. Tidak peduli betapa tidak bergunanya dia, bukan giliranmu untuk memukulnya. Beijugong mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Kincuan akan sangat sombong, tetapi dia tidak menyangka dia akan menjadi sombong ini. Bukan giliranku untuk memukulnya. Jika aku memukulnya, apakah giliranmu untuk memukulnya? Kamu pikir kamu siapa? Cibir Kincuan. Terhadap orang seperti itu, Kincuan tidak akan sopan, sama sekali tidak. Sampah itu telah melakukan kesalahan besar dan bertindak seperti binatang buas. Bahkan jika klan Beijugong tidak membunuhnya, mereka masih membiarkannya begitu kurang ajar dan bahkan menggertak dan mempermalukan Hallmaster Wu. Kincuan tahu bahwa pihak lain juga ingin Beijugong menghilangkan akar masalahnya. Bahkan, terkadang, itu bukan karena mereka takut akan balas dendam pihak lain. Itu hanya kebiasaan. Kebiasaan itu menakutkan. Ekspresi Beijugong sangat jelek. Kapan dia pernah diajak bicara seperti ini? Klan Beiji adalah klan nomor satu di lima benua, dan dia adalah jenius muda dari klan Beiji. Bahkan orang-orang dari klan Beiji sangat sopan padanya dan menaruh harapan besar padanya. Ketika orang luar melihatnya, tidak peduli siapa itu, mereka semua akan menyanjungnya. Adapun generasi muda, jumlah orang yang bisa membuatnya menatap mata mereka bisa dihitung dengan dua tangan. Karena itu, dia sangat tidak bahagia. Ada dua jenis orang sombong. Yang satu menghina, dan yang lainnya seperti ayam goreng yang akan meledak dengan sedikit saja provokasi. Beijugong adalah tipe kedua. Dia sangat sombong, tetapi dia berpikiran sempit. Dia tidak bisa mentolerir orang lain yang meragukan atau tidak menghormatinya. Dia suka kalau orang lain bersikap sopan padanya dan memujinya. Terutama bagi generasi muda. Ketika mereka melihatnya, yang terbaik adalah menunjukkan kekaguman dan kecemburuan. Kincuan tidak hanya tidak mengagumi atau mengaguminya, dia bahkan menghina dan memperlakukannya dengan jijik. Karena itu, dia sangat tidak bahagia dan marah. Bagus sekali. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang sombong dan bodoh sepertimu. Tidak buruk? Tidak buruk. Beijugong menekan amarah di hatinya dan mengucapkan kata demi kata. Kincuan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu merasa senang mengatakan ini dan merasa superior? Dia benci sikap seperti itu. Dia telah mengalaminya berkali-kali selama bertahun-tahun dan merasa jijik. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menghadapi orang-orang seperti itu adalah dengan menamparkan wajah mereka sampai bengkak dan hancur. Kamu, kamu. Ayo, jangan bicara omong kosong. Karena kamu datang untuk menemukanku, maka mari kita akhiri ini dengan cepat. Aku masih harus kembali untuk makan. Semakin banyak nada kincuan seperti ini, semakin marahlah Beijugong. Dia meraung dan mengarahkan tombak ke kincuan sebelum menyerang. Tombak ini seputih salju dan seperti ular putih anggun yang memancarkan udara sedingin es. 10.000 Tahun Mystic Ice White Snakespir Saat tombak ini ditembakkan, tidak hanya dingin, tetapi juga mengandung racun es. Apalagi ini adalah senjata roh yang memiliki spiritualitasnya sendiri. Saat digunakan bersama dengan Beijugong, itu sempurna tanpa cacat. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tewas di tangan senjata ilahi yang kuat ini. Kesadaran kincuan bergerak dan palu pedang penempaan dewa muncul di tangannya. Karena lawannya adalah senjata roh, kincuan berencana untuk menghancurkannya. Ini adalah senjata roh. Setiap senjata roh bisa dikatakan berevolusi dari senjata roh. Senjata roh dibagi menjadi banyak tingkatan. Hanya ketika seseorang mencapai puncak barulah ada harapan kecil untuk menjadi senjata roh. Tidak hanya senjata roh harus menjadi dirinya sendiri, tetapi penggunanya juga harus memenuhi banyak persyaratan. Hanya ketika pengguna dan senjata roh mencapai titik tertentu, ketika waktunya tepat dan orang-orang selaras, senjata roh dapat menjadi senjata roh. Kemungkinannya terlalu rendah, jadi hanya ada sedikit senjata roh. Masing-masing dari mereka sangat, sangat kuat. Tentu saja, senjata roh kincuan hanyalah senjata roh pemula. Itu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. 2228 Dalam sekejap, aura sedingin es menyembur keluar, seolah-olah bumi telah disegel dalam es. Ini menyebabkan kincuan terkejut, itu terlalu kuat. Kincuan melihat keunikan senjata lawannya. Dia telah melihat senjata serupa sebelumnya, terbuat dari es yang sangat dalam 10.000 tahun. Cu-si dan King-zu hampir kehilangan nyawa mereka. Namun, tombak ular es putih mendalam 10.000 tahun ini memiliki tingkat yang lebih tinggi. Itu adalah senjata roh. Meskipun itu bukan senjata ilahi, itu jauh lebih kuat dari senjata biasa. Bahkan senjata ilahi tidak sebaik tombak ular putih es mendalam 10.000 tahun ini. Selain itu, tombak ular putih es mendalam 10.000 tahun ini memiliki jiwa ular putih seribu tahun. Tidak diketahui berapa ribu tahun jiwa ular putih ini, tapi setidaknya seribu tahun, paling banyak 9.000 tahun. Jiwa ular putih ini adalah jiwa tombak dari tombak ular putih es mendalam 10.000 tahun ini. Selain itu, terintegrasi dengan sangat baik dengan Bei Chui Gong. Oleh karena itu, kekuatan tempur Bei Chui Gong sangat menakutkan. Sekarang dia menyerang, udara dingin memenuhi udara. Bahkan ada suara mendesis yang mematikan kulit kepala. Rasanya seperti 10.000 ular keluar dari lubangnya. Langkah ini benar-benar 10.000 ular keluar dari lubangnya. Jiwa ular yang kuat memiliki kemampuan untuk menekan dan menyebabkan kekacauan. Jika kekuatan seseorang tidak cukup, mereka bisa melihat 10.000 ular menari di udara dan di bawah kaki mereka. Namun, Kincuan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memegang palu pedang penempaan dewa di satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya. Mengaum. Raungan naga yang memekatkan telinga terdengar, menembus awan. Pada saat yang sama, semua orang melihat naga dewa yang sangat besar terbang keluar. Naga ilahi itu sangat besar dan berkilauan dengan cahaya kemasan. Itu mendominasi dan megah. Itu juga membawa aura naga tertinggi. Siapapun yang melihatnya akan terdorong untuk menyembahnya. Ekspresi Bei Cui Gong berubah. Naga dan ular. Dikatakan bahwa ular bisa berubah menjadi naga. Di depan naga, ular lebih rendah. Bahkan naga dan ular tingkat tinggi, atau bahkan ular berkepala sembilan yang legendaris, takut pada naga sejati. Naga iblis bersayap dua belas yang legendaris. Naga berkepala sembilan. Naga berkepala dua. Raja naga iblis. Tentu saja ada ular berkepala sembilan. Ular iblis bersayap dua. Ular berkepala delapan. Ular berkepala tiga. Tapi secara umum, naga jelas lebih kuat. Dalam legenda, yang terkuat secara alami adalah naga suci. Beberapa mengatakan itu adalah Raja Naga Ilahi, Kaisar Naga Ilahi, dan beberapa mengatakan hanya ada satu Naga Ilahi. Kincuan tidak tahu tentang ini, tetapi dia tahu bahwa cakar Naga Ilahi Fajra dan teknik bertarung lainnya seperti pisau panas menembus mentega melawan 10 ribu ular muncul dari Bei Chi Gong. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Ini adalah pertempuran Qi dan Aura. Bei Chi Gong bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Karena dia tidak bisa menang, Bei Chi Gong langsung menggunakan tombak ular putih S10 ribu tahun untuk bergegas. Menempa palu pedang dewa. Bang Bang. Saat senjata bertabrakan, tidak ada suara logam yang bertabrakan seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, itu sunyi seperti tabuhan genderang, dan itu mengguncang semua orang sampai hati mereka terasa berat, seolah-olah mereka akan muntah darah. Sangat kuat, tapi siapa sebenarnya yang lebih unggul? Beberapa orang yang menonton pertarungan tidak tahu siapa yang lebih kuat. Mengaum. Mendesis. Setiap kali tombak ular es putih misterius 10 ribu tahun menyerang, setidaknya tiga ular putih besar akan muncul, melingkari kincuan. Mereka akan memuntahkan aura seperti kabut putih. Kemanapun mereka lewat, bumi akan membeku, dan bahkan udara akan retak. Ledakan. Api muncul di sekitar kincuan, dan api perlahan menyebar. Udara dingin di sekitarnya dengan cepat menghilang ketika bersentuhan dengan api. Teratai hijau api mengamuk. Api di sekitar kincuan perlahan membesar, dan teratai hijau besar muncul. Di dalam api, ada teratai hijau, dan kincuan berdiri di tengah teratai hijau ini. Benih api. Benih api sangat mengejutkan, terutama yang bermutu tinggi. Lagi pula, benda ini sangat berbahaya untuk ditingkatkan. Bahkan jika seseorang menemukannya, mereka tidak akan mencoba menjinakkan dan menyerapnya. Itu terlalu berbahaya. Biasanya mereka yang memiliki benih api akan memilikinya secara kebetulan atau tidak punya pilihan. Selama ada pilihan, tidak ada yang akan mencoba menyerap benih api. Tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Seseorang seperti kincuan yang memiliki dua jenis benih api, dan keduanya bermutu tinggi, pasti sangat langka. Namun, tidak diketahui apakah akan ada cara yang aman untuk menyerap benih api di masa mendatang. Jika ada, mungkin akan lebih banyak orang yang memiliki benih api. Bahkan jika tingkat keberhasilannya lebih tinggi, akan ada lebih banyak orang. Lagi pula, ada terlalu banyak orang, dan akan ada lebih banyak orang dengan sedikit lebih banyak kesempatan. Akan selalu ada orang yang tidak takut mati, atau orang yang putus asa, yang akan berjudi. Jika mereka berhasil, hidup mereka akan lancar. Setidaknya, dibandingkan dengan sebelumnya, hidupnya bisa dianggap mulus, mencapai surga dalam satu langkah. Jika dia gagal, dia akan berubah menjadi debu dan mengakhiri hidupnya. Lagi pula, dia tidak punya banyak harapan untuk hidup lagi. Kincuan mengangkat palu pedang dewa penempaannya, dan dengan kilatan cahaya kemasan, dia menebas. Tidak ada yang mewah, hanya tebasan biasa. Namun, tebasan ini berbeda di mata para ahli karena tebasan ini jelas merupakan tebasan yang terampil. Tidak ada yang mewah, tapi tebasan ini kuno, seolah-olah dunia sedang runtuh. Palu pedang dewa penempaan sekarang menjadi senjata ilahi, dan itu tidak sesederhana mengubah batu menjadi emas dan palu yinyang. Senjata ilahi, senjata ilahi, misterius dan tak terduga. Dewa senjata, senjata yang digunakan oleh dewa. Namun, Kincuan tidak yakin dengan penjelasan yang mana. Dia hanya tahu bahwa senjata ilahi itu menakutkan dan kuat, dan kekuatannya akan terus meningkat. Mereka juga perlu diteliti dan dipraktikan secara perlahan. Hong! Kincuan terkejut. Serangannya tampaknya sedikit terlalu kuat. Bahkan dia sendiri merasa itu agak terlalu kuat. Perasaan itu seperti orang biasa memukul kelinci dengan tongkat, bukan sapi atau kuda. Awalnya, dia merasa tongkat itu seharusnya mengenai sapi atau kuda. Orang normal mungkin tidak bisa mati dengan tongkat, tidak peduli di mana dia memukul. Namun, rasanya seperti ini. Namun, efeknya seperti memukul kelinci dengan tongkat. Itu seperti mematahkan rumput kering dan perasaan tidak bisa dihancurkan sangat nyaman. Kincuan sedikit terkejut. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan senjata ilahi dan kekuatannya saat ini. Setelah serangan ini, Kincuan melepaskan tangan dan kakinya. Palu pedang penempaan dewa mengalir seperti air, mengalir seperti sungai. Itu melonjak terus-menerus. Bei Ki-yugong sudah merasa tidak nyaman setelah serangan itu, tapi ini baru permulaan. Perasaan hanya bisa menangkis dan nyaris menangkis terlalu tidak nyaman. Dia merasa seperti dia bisa pingsan kapan saja. Itu sudah sangat tidak nyaman dan dia bisa pingsan kapan saja. Namun, serangannya sepadat hujan, kedap udara. Dia ingin menyerah, tetapi dia tidak mau karena dia tidak ingin mati. Dia lelah menghadapi bahaya. Kaca. Kincuan tidak membunuhnya. Tapi dia mematahkan salah satu kaki Bei Ki-yugong. Kemudian, dia terbang keluar dari peron. Pat. Suara renyah bisa terdengar. Seluruh tempat itu hening, sunyi senyap. Semua ini terjadi dalam sekejap. Bei Ki-yugong kalah. Dia kalah dengan cara yang mengerikan. Tidak ada ketegangan. Mereka tidak berada di level yang sama. Yang paling penting adalah Bei Ki-yugong juga mematahkan salah satu kakinya. Sama seperti Bei Ki-yugong. Bei Ki-yugong adalah seorang playboy. Tapi meski begitu, dia tidak lemah. Namun, banyak orang dapat menerima bahwa dia di kalahkan oleh Kincuan. Mereka hanya mengagumi keberanian, ketidaktahuan, dan keberanian Kincuan. 2229. Kincuan bahkan tidak melihat ke arah Bei-yugong, juga tidak mengatakan kata-kata kasar. Dia hanya pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Saat ini, Bei-yugong telah melupakan rasa sakitnya. Dia selalu sombong. Di antara rekan-rekannya, hanya sedikit yang bisa mengalahkannya dan meyakinkannya dengan sepenuh hati. Tapi sekarang, dia di kalahkan oleh anak tak dikenal tanpa kekuatan untuk melawan. Ini tidak dapat diterima olehnya dan menyebabkan hatinya runtuh. Diskusi di sekitarnya membuatnya kehilangan muka, membuatnya merasa seperti akhir dunia. Bagaimanapun, seluruh pandangan dunia dan makanan spiritualnya telah runtuh. Tiba-tiba, dia merasa tumpul dan dunia tidak begitu indah. Ini adalah pukulan yang menghancurkan. Semakin sombong, semakin parah pukulannya. Alasan utamanya adalah karena kekuatan Kincuan terlalu mengerikan, yang membuat Gong Bei-hun benar-benar putus asa. Sekarang, dia merasa seperti sedang menatap gunung yang tinggi. Bei-hun Gong kalah. Bei-hun Gong, dia adalah bakat luar biasa dari generasi muda, bakat yang luar biasa. Bahkan delapan naga tidak setenar Bei-hun Gong. Kincuan ini sangat kuat. Aku ingin tahu dari keluarga mana dia berasal. Aku belum pernah mendengar tentang keluarga Kin di lima benua yang kuat. Mungkin dia berasal dari keluarga tersembunyi itu. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menjadi begitu kuat. Terlebih lagi, Kincuan ini sepertinya sama sekali tidak takut pada keluarga Bei-hun. Apa artinya ini? Itu benar. Keluarga mana di lima benua yang tidak memberi muka pada keluarga Bei-hun. Keluarga Bei-hun adalah penguasa mutlak. Siapa yang berani mengalahkan seseorang dari keluarga Bei-hun, apalagi dengan kejam? Kalian salah. Sebenarnya, pemuda ini sangat pintar. Soalnya, dia hanya memukul dan tidak membunuh. Bahkan jika keluarga Bei-hun ingin menyelamatkan muka, mereka tidak akan membiarkan pengganggu besar dan pengganggu besar. Kecil. Hanya pemuda itu yang bisa membalas mereka. Namun, melihat situasinya, pemuda itu ingin membalas mereka tetapi tidak bisa. Kincuan ini mungkin telah melihat ini juga. Bukan itu masalahnya. Terlalu memalukan untuk menggertak yang kecil dan besar, tapi masih mungkin melakukannya secara diam-diam. Oleh karena itu, jika kincuan ini tidak memiliki latar belakang, dia mungkin akan mendapat masalah. Keluarga Bei-hun tidak perlu melakukan ini, kan? Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka akan kehilangan banyak muka. Apa itu wajah? Berapa banyak orang yang peduli dengan wajah? Orang besar mana yang tidak terlalu berkulit tebal, tercelah, dan tidak tahu malu. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka tidak terlalu peduli. Wajah hanyalah pertunjukan untuk dilihat orang lain. Selama mereka tidak buang air di jalanan di depan semua orang, mereka tidak akan kehilangan muka. Bei-shu Gong dan yang lainnya pergi, tapi kali ini, Bei-shu Gong dikalahkan dan kehilangan satu kaki lagi. Ini telah menarik perhatian keluarga Bei-shu. Sebelumnya, ketika kaki Tuan Muda Bei-shu patah, sebagian dari keluarga Bei-shu marah. Lagi pula, mereka berasal dari keluarga Bei-shu dan sudah lama sejak mereka dipukuli. Lagi pula, selalu keluarga Cakar Utara yang berperang melawan yang lain. Sejak kapan giliran yang lain untuk melawan keluarga Cakar Utara? Ketika Tuan Muda Bei-shu dipukuli, meskipun beberapa orang marah dan menganggapnya serius, setidaknya beberapa dari mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuan Muda Bei-shu. Saat ada banyak orang, masih ada orang yang tidak tahu tentang keluarga Bei-shu. Seperti kata pepatah, orang bodoh tidak takut. Ketika mereka tidak tahu tentang keluarga Bei-shu, dapat dimengerti jika mereka memukuli seseorang dari keluarga Bei-shu. Bahkan jika kultifasi Tuan Muda Bei-shu tidak buruk, akan selalu ada seseorang yang lebih baik darinya. Itu normal untuk bertemu dengannya sekali. Namun, Bei-shu Gong dikalahkan dan salah satu kakinya patah. Ini berbeda. Ini membuat khawatir banyak orang di keluarga Bei-shu. Kultifasi Bei-shu Gong benar-benar berbeda dari kultifasi Tuan Muda Bei-shu. Mereka tidak berada di level yang sama. Akan berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka seperti kunang-kunang dan bulan yang cerah, tetapi mereka seperti aliran dan sungai. Kesenjangan yang sangat besar. Bei-shu Gong adalah pemimpin generasi muda di keluarga Bei-shu. Ini berarti Bei-shu Gong adalah keberadaan yang menakutkan di lima benua. Bahkan para tetua dari keluarga besar bukanlah tandingannya. Namun, Kinchuan dengan mudah mengalahkan Bei-shu Gong dengan satu gerakan. Kekuatan macam apa ini? Bahkan tetua keluarga Bei-shu tidak bisa melakukan ini. Kali ini, keluarga Bei-shu telah mengumpulkan cukup banyak orang untuk membahas masalah ini. Setiap orang memiliki kerutan di wajah mereka. Apakah ada di antara kalian yang tahu latar belakang Kinchuan ini? Saya ingin informasi yang akurat. Ceritakan sebanyak yang Anda tahu. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Dia tidak terlalu tampan, tapi dia sangat menawan. Ini adalah pria parubaya yang sangat aneh. Temperamennya adalah raja. Temperamen pria ini sangat mulia, begitu kaya sehingga membuat orang terkagum-kagum. Kami dapat memastikan bahwa Kinchuan ini berada di sisi yang sama dengan Hallmaster Wu. Hallmaster Wu dan Old Luo, kata seorang pemuda yang usianya tidak dapat ditentukan. Orang-orang yang tuan muda Bei-shu bunuh sebelumnya, dan hal-hal konyol yang dia lakukan, apakah mereka kerabat dari Hallmaster Wu? Tanya pria parubaya itu dengan cemberut. Ya, ekspresi pria parubaya itu berubah menjadi lebih buruk. Seperti kata pepatah, mereka yang datang tidak akan datang dengan niat baik. Dia pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Sejujurnya, jika itu pria lain, dia tidak akan mampu menanggungnya. Apalagi kebencian ini pasti sedalam laut. Itu tidak mungkin untuk diselesaikan. Dia percaya bahwa toleransinya adalah manusia super. Namun, ketika dihadapkan dengan kebencian seperti itu, dia tidak tahan. Dia pasti tidak bisa. Apakah orang dari keluarga kita ini melakukan sesuatu pada Hallmaster Wu itu? Awalnya, masalah ini bukan masalah besar. Meskipun itu tidak masuk akal dan menggertak, bagi keluarga Bei-sun, itu sama sekali bukan masalah besar. Dia tidak perlu peduli sama sekali. Namun, seorang pemuda yang berada di pihak yang sama dengan orang yang memiliki kebencian seperti itu tampaknya dikelola dengan baik dan memiliki begitu banyak potensi. Dia tidak bisa tidak memperhatikannya. Suasana di ruangan itu agak berat, hanya sedikit. Apa yang harus ditakuti? Mungkinkah Hallmaster Wu bisa membuat dirinya sendiri mendapat masalah? Kurasa dia hanya seseorang yang takut mati, kata seorang pemuda. Diam. Jangan katakan apa-apa jika tidak ada yang ingin kamu katakan, teriak pria parubaya dari sebelumnya. Pria parubaya itu sedikit bingung. Dia tidak tahu apakah dia terlalu berhati-hati. Setelah bertahun-tahun, mungkinkah dia menjadi pemalu. Dia memikirkan banyak hal, tetapi tidak ada yang baik. Dia merasa bahwa ini bukan hal yang baik. Terkadang, dia merasa terlalu banyak berpikir. Kadang-kadang, dia bahkan menertawakan dirinya sendiri karena terlalu pemalu. Di lima benua, siapa yang bisa melakukan apa saja pada keluarga Bei-sun. Namun, masih ada cara baginya untuk merasa nyaman. Itu untuk membunuh Hallmaster Wu dan pemuda itu untuk membungkam mereka dan mengakhiri semua masalah. Pikiran ini sangat jelas, tetapi masih banyak pikiran lain di benaknya. Apakah ini berarti kondisi mentalnya tidak stabil dan dia menjadi penakut? Kincuan ini tidak berhubungan darah dengan Hallmaster Wu. Mereka bukan master dan murid, juga bukan guru dan murid. Apakah kamu yakin? Saya yakin. Pihak lain memanggilnya sebagai kakak. Ada perbedaan usia yang sangat besar, namun mereka memanggilnya sebagai kakak. Ini tidak aneh. Kincuan ini memiliki bakat yang luar biasa. Oleh karena itu, saya yakin tidak ada hubungan intim di antara mereka. Pria parubaya itu menghela nafas lega. Mereka yang memiliki hubungan darah adalah yang paling dekat, diikuti oleh guru dan murid, saudara angkat, dan seterusnya. Ada juga teman, guru, dan siswa. Namun, yang paling penting tetaplah keluarga, tuan dan murid. Selama mereka tidak memiliki hubungan darah, mereka biasanya tidak akan terlibat dalam dendam seperti itu. Namun, lebih baik aman daripada menyesal. Oleh karena itu, pria parubaya itu berpikir sejenak dan berkata, selama periode waktu ini, kalian anak muda harus berinteraksi dengannya. Jika dia benar-benar jenius dan kalian tidak dapat melakukan apapun padanya, kalian dapat mencoba merekrutnya. Kedalam keluarga Beisun. Pria parubaya itu tidak membuatnya lebih jelas, tetapi mereka tahu apa yang dia maksud. Ini adalah masalah bagi anak-anak muda. Jika anak-anak muda tidak bisa berbuat apa-apa padanya, mereka bisa mencoba merekrutnya. Jika itu tidak berhasil, mereka bisa menggunakan cara yang tidak manusiawi. 2230 Pria parubaya itu banyak berpikir dan masih merasa bahwa kincuan tidak bisa dibiarkan hidup. Namun, dia masih belum menyadari bahwa situasinya di luar kendali. Setelah pria parubaya mengatakan ini, yang lain secara alami mengerti. Meskipun Bei Chung Gong telah dikalahkan, masih ada orang-orang di generasi muda klan Bei. Namun, dia ragu membiarkan generasi muda terus menyelidik. Generasi muda klan Bei secara alami tidak bahagia dan tidak yakin. Mereka adalah klan nomor satu di lima benua. Tidak banyak kekuatan dan klan yang bisa dianggap serius oleh mereka. Apalagi itu hanya junior muda. Bahkan jika itu adalah salah satu dari delapan naga, mereka hanya akan menertawakannya. Bagi mereka, itu seperti bermain rumah dan tidak layak disebut. Sebelumnya, ketika Kincuan mengalahkan salah satu dari delapan naga dengan mudah, mata generasi muda klan Bei menyala. Namun, itu hanya sebuah cahaya. Mereka tidak merasa Kincuan bisa berdiri di atas mereka. Naga terbang di awan adalah salah satu dari delapan naga, tapi bukan yang terkuat. Namun, mereka tidak menyangka Kincuan akan bentrok dengan klan Bei secepat ini. Hasilnya mengejutkan generasi muda klan Bei. Lupakan tuan muda klan Bei, Bei Chung Gong telah dikalahkan. Selain itu, dapat dikatakan bahwa dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Pada saat ini, mereka harus memperhatikannya. Alasan utamanya adalah Hallmaster Wu terjebak di tengah. Jika pemuda ini membela Hallmaster Wu dengan seenaknya, itu akan merepotkan. Meski begitu, klan Bei tidak merasa bahwa mereka akan terancam oleh Kincuan. Mereka hanya tidak suka masalah. Ada juga klan besar. Semakin besar klan, semakin mereka harus bersiap menghadapi hari hujan. Kaum muda kompetitif dan peduli dengan reputasi mereka. Sekarang, aula klan Bei dipenuhi oleh orang-orang muda. Mereka semua adalah pemuda luar biasa dari klan. Saudara Lang, apa yang harus kita lakukan? Bahkan Saudara Gong dikalahkan tanpa ketegangan. Seberapa kuat Kincuan ini? Seorang pria muda bertanya dengan cemberut. Tidak peduli seberapa kuat dia, kita harus mencobanya. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menghadapi orang lain saat kita keluar? Kata seorang pemuda yang agak kekar. Dia adalah Bei Chung Lang, eksistensi yang lebih mempesona dari Bei Chung Gong. Yang terpenting, kemampuannya sangat istimewa. Itu bukan kultivasi biasa. Dia bisa mengalahkan lawan yang jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, anak muda dari klan Bei memiliki ekspektasi yang tinggi terhadapnya. Meskipun kultivasi Bei Chu Lang bukan yang tertinggi di antara para pemuda, jika ada orang yang bisa menang secara mengejutkan, itu pasti Bei Chu Lang. Kaka Lang, apakah kamu percaya diri? Seseorang bertanya. Bei Chu Lang sebenarnya tidak terlalu percaya diri. Namun, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak punya. Dia benar-benar ingin bertarung. Dia adalah seorang seniman bela diri dan memiliki keinginan kuat untuk bertarung. Bei Chu Lang menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak melakukannya. Pemuda ini agak aneh. Aku akan mencoba. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku harus meminta gadis jelek itu untuk keluar. Gadis jelek. Jika kakak Lang tidak bisa mengalahkannya, kurasa hanya kakak jelek yang bisa mengalahkannya. Aku hanya tidak tahu apakah kakak jelek akan bergerak, kata pemuda lain dengan cemberut. Dengan kata-kata ini, semua orang menjadi diam. Bei Chu Lang menghela nafas dan berkata, jika aku kalah, aku akan meminta bantuan saudari jelek itu. Kincuan sekarang menjalani kehidupan yang nyaman dan tanpa beban. Dengan Zhao Han menemaninya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan setiap hari. Zhao Han secara bertahap mulai terbiasa. Mungkin karena dia tidak tahu kapan mereka akan berpisah, dia tidak pernah menolak Kincuan. Terlepas dari siang atau malam, selama Kincuan menginginkannya, dia akan bekerja sama. Dia bahkan menjanjikan Kincuan beberapa hal yang dia bahkan tidak berani memikirkannya. Di masa lalu, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Sekarang, dia bisa melakukannya dengan mudah. Ini adalah perubahan. Meskipun Kincuan terlihat riang, dia sebenarnya memperhatikan sekelilingnya, terutama di mana Hallmaster Wu berada. Dia khawatir Hallmaster Wu akan membalas dendam. Pada hari kedua, Kincuan menerima surat tantangan. Itu juga diadakan di medan perang. Itu dari Becu Linglang. Itu ditulis dengan sangat jelas. Jika dia setuju, mereka akan bertarung di panggung bela diri. Jika dia tidak setuju, dia akan kembali dan menemukannya. Ini adalah tantangan yang tidak bisa ditolak. Tidak ada penolakan. Hanya saja metode pertempurannya berbeda. Kincuan secara alami setuju. Pasti ada hasil dengan klan Becu Ling. Meskipun Becu Linglang bukan yang terakhir kali, itu harus menjadi tahap selanjutnya. Dia dengan mudah mengalahkan Becu Linggong. Generasi muda dari klan Becu Ling paling banyak memiliki tiga putaran lagi. Pada saat itu, dia harus berhati-hati. Pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Penampilannya saat itu benar-benar akan menarik perhatian klan Becu Ling. Sebenarnya, Kincuan tahu bahwa dia telah mengambil risiko dan seharusnya tidak bergerak terlalu cepat. Namun, dia tidak bisa menahan diri saat melihat Hallmaster Wu diintimidasi. Pihak lain terlalu banyak. Jika bukan karena fakta bahwa dia bukan tandingan mereka dan tidak bisa menyelesaikan masalah ini, dia akan membunuh Tuan Muda Becu Linggong. Lupakan, saya akan mengambilnya selangkah demi selangkah. Seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk melindungi diriku sendiri sekarang. Saya harus memanfaatkan waktu saya sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatan saya. Kelas dasar seni bela diri masih berlangsung. Itu berjalan dengan lancar. Selain itu, kekuatan Kincuan mengalami perubahan halus setiap hari. Tidak hanya kekuatan tempurnya yang meningkat, tetapi kekuatannya juga terus-menerus mengembun menjadi esensi. Pada saat yang sama, wilayahnya juga meningkat pesat. Posisi Dewa Formasi Arai-nya harus segera menerobos. Jika jimatnya memiliki terobosan, mungkin masih butuh waktu. Namun, jika posisi Dewa dari Formasi Arai memiliki terobosan, terutama Formasi Jimat dan Susunan, maka posisi Dewa dari Formasi Arai akan menerobos dengan sangat cepat. Ini akan memakan waktu setidaknya seminggu, dan paling lama 20 hari. Keesokan harinya, itu juga merupakan hari duel antara Kincuan dan Becu Linglang. Mereka telah sepakat untuk bertemu di medan perang. Meski tidak perlu mengiklankannya, banyak orang yang tetap memperhatikan berita ini. Oleh karena itu, itu sudah menyebar seperti api bahkan sebelum duel dimulai. Klan Becu Ling telah kehilangan banyak muka kali ini. Dua murid klan Becu Ling kakinya patah. Selain itu, mereka dipukuli oleh seorang pemuda. Klan Becu Ling tidak memenuhi reputasinya sebagai nomor satu keluarga. Sepertinya klan Becu Ling bertekad untuk mendapatkan kembali wajah mereka kali ini. Namun, kupikir itu akan sulit. Kincuan itu dapat dengan mudah mengalahkan Becu Linggong. Becu Linglang mungkin tidak dapat melakukannya. Aku merasa klan Becu Ling berada dalam posisi yang sulit sekarang. Bahkan jika mereka menang hari ini, reputasi mereka akan ternoda. Jika mereka kalah lagi, itu akan sangat memalukan. Dia ada di sini, Becu Linglang ada di sini. Meski kerumunan itu berteriak, mereka otomatis membuka jalan untuknya. Becu Linglang berjalan ke medan perang karena hanya tersisa 15 menit sebelum duel. Becu Linglang berdiri di medan perang dengan mata sedikit terpejam. Dia tidak mencari sosok Kincuan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di mana Kincuan itu? Jangan bilang dia tidak datang, kan? Tidak mungkin. Mungkinkah dia tidak berani datang? Apakah karena alasan khusus? Mungkinkah dia sudah menghilang? Jangan bicara omong kosong. Apakah kamu lelah hidup? Akankah klan Becu Ling menggunakan beberapa metode licik untuk membuat Kincuan menghilang demi reputasi mereka sendiri? Terima kasih telah menonton!